Ini juga berbaru-baru yang tidak ada T.I.I.F. Kota-kota, kalau sama teman-teman, kita akan melihat situasi yang kedua, ini ada yang sebutnya di sana, yang akan di eksebisnya T.I.F. Ini akan di sana dengan komputer T.I.F. 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 Selamat pagi. T.I.F. T.I.F. Baunya kelihatan dari sini. T.I.F. Alhamdulillah ngejar tadi dari Cikunir. Baru datang 2 menit yang lalu ini teh. Melihat pabrik punya sindut. Sindutnya temennya Doni. Jadi dia punya pabrik sendiri ternyata keren loh. Peralatan buat cyber security sih. Tapi kita bikin sendiri. Jadi bangsa Indonesia ternyata keren bisa bikin sendiri peralatan. Oh ya selamat ya. Lupa saya ngasih. Selamat ya. Iya. Iya. Ini adalah penghargaan yang diberikan kepada inisiatif-inisiatif TIK teknologi informasi dan komunikasi yang memang di Bagaimana menggunakan untuk mendukung SDGs. Tujuan teman dengan peringkatan kita. Salah satu kategorinya adalah yang diberikan kepada inisiatif-inisiatif TIK teknologi. Ini adalah penghargaan yang diberikan kepada inisiatif-inisiatif TIK teknologi. Contoh dunia. Iya. 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 Ini robot yang paling baru. Ini robot paling baru. Robotnya putih. Ya betul. Sebelahnya robot putih. Yang ini robot rambut putih. Bersambung... Hahaha. 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 Iya, bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris Jawa, itu susah Padahal di depannya Orang senior citizen Enggak, itu ada yang senior citizen, rambut putih depannya Tidak bereaksi Berarti gagal Iya, fincer Pengaplikasian yang bisa secepat Dan seluas ini Iya Lebih dasyat lagi Waduh, pertanyaan Ujung ke ujung itu Cuman, kalau saya melihatnya Semuanya bodoh Iya, jadi ibaratnya emang gini Kalau sederhananya ya Kalau sederhananya buat teman-teman semua juga sih Ini saya lihat banyak banget teman-teman masuk ya Ada Kang Ardo Ada Bu Meti Alas ya Loba, pisang Eh teman-teman semua Selamat siang semuanya Tapi kira-kira cara berpikirnya gini lah Kalau udah kita kasih tabel ke si AI Jawaban semua masalah ke AI AI-nya jadi kelihatan pinter Itu aja sih sebenarnya Sebenarnya yang pinter adalah yang ngasih Tabelnya ke AI Gitu AI kan isinya tabel Jadi contekan Kayak tadi tuh Kan robotnya gak bisa bahasa Indonesia Orang belum dikasih contekan bahasa Indonesia Jadi ya jadi blow on dia mah Gitu Wah, kamera minta diturunin ya Aduh Ini jadi kelihatannya Ini pinter nih kameranya rada-rada blow on Itu udah kemah Intinya seperti itu Nah yang seru adalah gini Nih udah kelihatan banget Waktu Donnie kan Tadi robot gak bisa bereaksi bahasa Indonesia Terus dia bilang robotnya bisa apa Tapi tadi ada yang anjing-anjingan segala macem Kan salah reaksi Karena AI itu Harus dikasih training Dan reaksinya sesuai yang kita training Yang kita kasih Kalau kita mintanya beda Cara kita minta beda Ya dianya bingung Ini apa gitu Ya sesederhana itu sih Nah konsekuensi dari situ Ya ada sih sebenarnya Sederhananya kini kira-kira konsekuensinya AI yang dibuat di luar negeri Kalau kita pasang ke Indonesia Kagak jalan Jadi kalau kita Ya kalau kita punya aplikasi AI Misalnya orang Amerika bilang Ya saya punya aplikasi AI buat Nah enteng lah buat apa gitu ya Orang Eropa punya AI buat apa Taruh ke Indonesia Ya gak jalan orang beda Gitu Jadi konsekuensi dari situ adalah AI itu pinter Kalau tradingnya benar Konsekuensinya Orang Indonesia harus bikin Data trading sendiri Kalau enggak Kita gak bisa memanfaatkan AI tadi Itu Yang sudah dapet award ya Yang sudah dapet award Contohnya Note Flux Note Flux N-O-D Flux Flux Itu dia dapet award Eh kan saya kan juri ya Juri 1 Indonesia Award Di 1 Indonesia Award Kemarin Note Flux Dapet award Note Flux Tegini caranya Dia bisa akses ke CCTV Punya Pemda DKI Misalnya Punya siapa Dia bisa akses CCTV Dari catatan-catatan CCTV itu Dia bisa Misalnya Ini Apa CCTV punya Pemda DKI Jadi dia bisa ngeliat Kan CCTV ada di jalan-jalan ya Jadi dia bisa ngeliat Perkembangan Tenda biru Tiap malam Seperti apa Jadi dia bisa ngitung Tenda biru yang digelar Ada berapa Dari situ Pemda DKI bisa Memperkirakan Ekonomi masyarakat Kayak gimana Jadi kira-kira gitu Tapi ya Itu Enggak ada Tenda biru di Amerika Enggak ada Jadi Iya Jadi artinya kita ya Harus bikin AI Buat Indonesia sendiri Juga harus bikin Nah ini kebetulan Saya dari tempatnya Ini tadi teh Wah ini apa tuh don Bahasa naon Bahasa apa Bahasa apa Inggris ya Dom Dombor Iya ya training ya tapi harus kasih tau dulu resepnya harus kasih tau dulu itu ya resepnya kan harus diajarin dulu ke robotnya nah ini lagi mau training tuh kayaknya nah ini cukup general kalau yang ini kan karena semua orang kan bahasanya bahasa tubuhnya sama nah ini cukup di trend jadi orang bule Indonesia trendinya sama kalau yang ini mah hmm hehehehe ya ini contoh yang paling sederhana aja ya kalau kita pengen baca berita oke misalnya berita tentang Pak Prabowo lah politik eh tidak boleh ya jadi misalnya cerita tentang Pak Prabowo teknik yang kita pakai kan search di google kata Prabowo terus keluar beritanya satu dibaca cari lagi berita lain dibaca bayangin kalau beritanya ada ribuan mau baca ribuan kan ogah ya nah ini kerjaan berulang suruh EA-nya baca semua nah sekarang gimana taunya isu apa yang paling utama di artikel tentang Prabowo gampang caranya jadi semua artikel diambil semua udah gitu dihitung kata ini berapa kali muncul misalnya kata apa kata energi kata naon yang kemarin teh TPE makan siang gratis berapa kali muncul nanti udah muncul kata-kata itu kata ini akan akan berhubungan sama kata apa nah kalau suruh ngitung kayak gini kan manusia mah bonyok ya jadi AI sebetulnya cuman ngerjain kerjaan-kerjaan yang orang males ngerjainnya suruh ngitung-ngitung tadi suruh EA-nya ngitung nanti kita dari situ dia ngasih apa ngasih kesimpulan ya kalau berita Prabowo yang sering muncul misalnya makan siang gratis yang paling baru nama nanti TAPERA eh apa TAPERA terus nanti IKN berapa kali ini muncul kata ini berhubungan sama kata apa nah itu suruh komputer yang suruh ngitung itu yang namanya AI teh itu ya AI bantu bener AI bantu bener tapi dia gak pintar nanti yang menyimpulkan tetap manusia AI-nya bantu supaya manusia gak usah kerja keras segitu kira-kira mah dua bagaimana kemudian emocii nombat di di kejahat luar dan ini ini ada emotional trader ini dua AI-nya yang Blender tuh mixer Iya buat bikin kue Iya bener Tapi sekarang emosi Emosi di blender Jadi jus emosi Iya kalimat yang dipake mah heboh Iya 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 Cuman desainnya dia AI Yang generate AI Yang mendesain Yang ngeluarin desainnya AI Jadi tergantung training yang kita kasih Kalo yang dia di trainingnya batik terus Nanti keluarnya batik Ibaratnya gini nih Kalo yang anak-anak suka Coba di chat GPT4 Tolong buatkan lagu Seperti EBIT GAD Keluar lagunya kayak EBIT GAD Ini bukan lagunya EBIT GAD Tapi gayanya nadanya kayak EBIT GAD Gitu Jadi kira-kira kayak gitu sih Oh gitu Iya Ternyata Iya Iya Ya Jadi itu teh kalau dari sisi teknologi teh kira-kira kayak gini Jadi kita bisa dapetin sidik Tadi kan sidik suara si artis Bisa juga sidik gambar Jadi kayak kalau orang kan punya sidik jari Jadi AI bisa ngeliat sidik suara Jadi kita bisa bikin kata-kata suaranya jadi mirip suara Pak Jokowi gitu Atau artis mana gitu Jadi itu yang namanya deepfake teh kira-kira kayak gitu Halo 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 Di mana kamu datang dari? Saya dari Indonesia Saya dari Indonesia Terima kasih. 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 ah gak tau nyerah ini dorok aku kalau nanya yang aneh-aneh dulu gak tau saya gak tau kalau ada yang tau kasih tau dah saya gak tau juga asli ya bukan hanya ngetes ya sokat tuh biar rame biar seru siapa dulu saya abidin belum diambil nah udah diambil tuh iya iya juga dapat membaikan manfaatnya yang lebih besar kepada pengguna dan sistem operasi di air lagi kita oke oh itu komentarnya setuju terima kasih setuju banget Kak Ariana Grande eh bukan ya Ariana ya itu Andri Pak hmm 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 ya hmm hmm susah meng-counternya karena kemas kesemampuan orang psikolog itu kan terbatas terkembangkan jatahnya dan itu bisa di-amini itu lah gitu dan impactnya itu tidak terkontrol jadi bagaimana atau halter regulasi counternya bagaimana ini kita ngobrol aja ya kita ngobrol aja ya saya bukan orang psikolog juga tapi kira-kira cara ini dari sisi teknologi kenapa dia bisa menjawab dengan tepat presisi dan panjang lebar karena memang dia bisa akses data di belakangnya yang besar sekali dan akibatnya dia bisa jawabnya jadi lengkap nah ini kita punya masalah yang psikolog-psikolog ini kan manusia buat mengingat data yang banyak banget itu susah makanya agak susah buat manusia untuk dapetin hasil yang sepresisi AI tadi kalau saya kalau saya cenderungnya gini pak oke AI punya kemampuan untuk merespons dengan data yang lengkap tadi tapi belum tentu AI itu semuanya benar mungkin untuk untuk kasus yang general betul tapi kan kadang-kadang psikolog juga ngeliat oke itu buat orang yang normal tapi misalnya kalau ada orang di daerah 3T mungkin jawaban dia jadi salah kalau ada orang di kampung jawaban dia jadi salah nah ngecunnya tadi yang bisa ngecun adalah manusianya tadi jadi kalau saya akan memaksimalkan sih sebenarnya jangan 100% percaya pada AI tolong dilihat tolong dilihat aja hasilnya seperti apa tolong dilihat lagi nanti dengan kondisi yang dilapakan benarnya apakah cocok 100% kalau cocok 100% ya syukur Alhamdulillah tapi yang menentukan cocok apa tidak bukan AI yang menentukan cocok apa tidak tetap manusia dan manusianya punya hak juga buat menentukan bahwa jawaban AI itu salah gitu bisa 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 banget bisa salah bisa salah bisa salah contoh paling sederhana gini lah Google Map itu pakai AI belakangnya Google Map pakai AI belakangnya untuk menentukan apakah jalan ini lancar atau macet kalau ada satu orang bawa satu grobak isinya handphone jalan kaki itu handphone semua akan jalan dengan kondisi jalannya lambat nanti Google akan ketipu dia kira memang jalannya lambat padahal ada satu grobak isinya handphone 10 juta jalannya lambat disitu jadi kira-kira kayak gitu sih contohnya iya sebetulnya bukan 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 error sih sebenarnya gimana caranya kita menipu AI jadi gampang nipunya sih asli gampang banget kalau udah ngerti cara kerjanya AI tipunya gampang banget sih dia kayak kreatif loh kayak kreatif tapi dia sebenarnya gak kreatif dia cuman menggabungkan dari probabilitas yang lebar yang besar banget jadi jadi kita jadi ngeliat sesuatu oh ini baru banget padahal kagak yang dilakukan adalah ngambil sampel kecil-kecil jadi sesuatu yang baru banget gitu tapi dia tidak membuat sesuatu yang baru banget yang sebelumnya gak ada jadi kalau tidak ada dalam contoh dia gak bisa keluarin gitu aja manusia bisa mengeluarkan sesuatu dari yang tidak ada contohnya itu bedanya gitu kira-kira maksudnya gimana batasan itu gimana saya enak jidat betul iya betul ah betul iya betul eh bias itu terjadi banget jangan khawatir jadi apa yang yang tadi dikasih komentar itu terjadi banget gitu ya contoh contoh misalnya gini saya adalah juri juri di satu Indonesia Award gitu ya terus saya ngambil penilaian juri ini saya masukin jadi AI oke yang jadi masalah sebagian besar juri akan ngasih nilai 7 tuh rata-rata ke semua orang 7 kecuali di ansastro di ansastro ngasih ngasih nilai bisa 1 sampai 9 jadi kalau saya pakai nilai juri yang kebanyakan keluarnya nilainya 7 terus apapun data yang saya masukin 7 terus itu bias banget 7 kalau saya masukin nilainya di ansastro dia bisa variasi bisa 1 bisa 2 bisa 3 itu dasar banget itu contoh bias nilai penjurian contoh bias yang lain misalnya gini kalau di Amerika tuh ada masalah antara bule sama negro jadi dia kalau ada kata-kata atau data kalau hanya dimasukin data tentang bule aja nanti AI nya merespons untuk kebutuhan orang bule aja jadi orang negronya itu jadi gak di ini ya tidak di waroh bahasa Sundanate gitu bahasa Inggris bahasa Indonesia apa ya jadi diacuin orang itunya jadi orang hitamnya akan tidak akan diacukan nah supaya itu tidak terjadi kita harus masih ngasih data training yang merata gitu supaya biasnya itu hilang jadi bias itu terjadi banget di AI bener terjadi sekali dan itu tugasnya kita sebagai manusia waktu ngasih training harus berusaha menghilangkan bias tadi jadi itu betul sekali hmm 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 oh Tampilan fisiknya mirip Bunuh diri Itu ya Si Alan Ya 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 Oke Ya 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 Kalau dia salah ya jadi salah akibatnya intinya begitu aja Jadi harus benerin training datanya harus bener harus supervise harus ada manusia yang supervise tadi itu semua kalau enggak robot mah bahaya sih sebenarnya Oh Ya Ya Oh Ya Ya Iya kira-kira kayak gitu Iya Iya Data trainingnya harus ada Sesuatu yang baru ya Diskusi kita Itu sebenernya Kita bisa Kita bisa Kita bisa Kita bisa Jadi, ngomong-ngomong soal gambar, ini depan saya, ini namanya AIDA, AIDA robot, namanya AIDA Bersama AIDA, ini seorang ultra realistik robot artis di Ketua, dan segala macam, jadi penggambar Nah, robot ini, tadi dia ambil ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, menggunakan jahat LH itu, tapi ini juga bisa menggambar, kalau kita lihat, dia menggambar dirinya sendiri Nah, itu adalah kisah, kisahnya dia, dia menggunakan kisah, kisah itu, gitu ya Nah, ga apa, jadi, binaram pri, oh kan datang bisa bilang beli lagi Aku, masih belum, aku, di kalah, manusia, ya, sedul, tetap lagi, ini, enggak itu itu, bang, gila-gila Bayang nanti, ibu, ya, aku, namanya peniman-peniman, itu, binda jadi, tetap terjadi, kita tak ada ke manusia Tapi kalau, kita secara umum, bukan pecinta seni, ya kita pasti juga akan coba aja, sama karena caranya Emang? Iya betul Betul banget Kayak Ono sih tetep bego aja Buat saya sama aja seni manusia sama seni robot Buat saya mirip-mirip aja Anak saya biasanya marah-marah tuh Anak gue kan Lurusan FSRDI Ngamuk dia Beda itu mah Mesin cetak Iya 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 Parkiran juga Udah mesin semua Nanti lama-lama masuk hotel mesin juga Ini nanti masak mesin lagi Iya 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 The box Keren Side the box Nah ini keren Ini bagus banget Kalaupun diajarin itu artinya ya Cuman ngejiplak gak bisa Nah ini bagus Ini bagus banget nih Ini kayaknya orang Mana ya nih Ini bagus Bagus Terima kasih Yes Iya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau mau urusannya hoax, segala macem, kita bisa aja pakai cat GPT atau apa gitu ya, bikin tulisan tolong bikin cerita ono pacaran sama mahasiswanya gitu. Dia kan bisa bikin hoax kayak gitu mah, gampang. Jadi itu contohnya kalau yang jelek-jelek mah, gampang. Tapi tidak baik lah. Ya, tetap tinggal nanya ke orangnya. Nah, emang bener lu, pacaran sama mahasiswa lu kan cuma gitu doang. Wah, itu mah ngaco, mari kita tangkap itu yang nyebarin gitu kan. Tinggal berani nggak disumpah lima kali pakai pocong sih ya. Kalau yang ini ya, ini kalau itu mah cerita, kalau hoax segala macem sih gitu. Nggak tahu nih udah, ini cerita yang seru nggak urusan hoax dan teman-temannya. Nggak ada contohnya. Nah, emang. Ya. 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 Iya, 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 dan ini juga berurusan sama pertanyaan dari Mas Muslim Satrio nih Pertanyaannya teh kira-kira gini Apa ancaman bagi kami Kementerian Pertahanan atas perkembangan negatif dari AI Gitu Ini saya kasih contoh real beneran ya Parah si Ono contohnya beneran lagi ngaco Ini contoh AI bisa mengambil kesimpulan tentang sesuatu hal Tadi saya kasih contohnya ini ya Apa sih Orang bisa Apa sih Bukan scrolling ya Dapetin informasi tentang Ono Kalau dari urusan strategi militer dan sebagainya Cara pertanyaan cuma sederhana aja Misalnya kita punya pertanyaan sederhana Kira-kira strategi TNI di 2024 itu apa Kira-kira strategi Kementerian Pertahanan di Kabinet mendatang itu seperti apa Gitu atau masalah utama Apa Pertanyaan Indonesia itu seperti apa Itu pertanyaan yang normal Sebetulnya bisa Sebagian dari jawabannya mungkin Di Kemhan udah punya jawaban-jawaban seperti itu Tapi jawaban itu tidak di-share Yang dilakukan sama AI Sama manusia yang punya senjata AI Dia bisa dengan gampang banget googling Tulis kata kunci strategi Kementerian Pertahanan Atau strategi TNI Keluar banyak berita-berita tentang itu Memang berita itu kebanyakan pasti di ini ya Pasti ditutupin yang detailnya Jadi pimpinan kita kan biasanya gak ngeluarin yang detail Beritanya biasanya hanya di kulitnya aja yang keluar Tapi dengan AI Dia bisa ngumpulin banyak banget berita Akhirnya dia bisa nebak kira-kira dalamnya seperti apa Itu yang dilakukan sama AI Kalau di urusan pertahanan Itu contohnya aja Ini waktu itu saya praktekin di Mabes sih Sampai orang Mabes pada stress Ngeliat saya Si Ono kurang ajar Bisa seperti itu sih Wah Om Doni itu ada Dina Cirebon terkesima Liat coba Hasil robot AI Menyeruai manusia Out of the box Eh Don Don Ini ada pertanyaan nih Apakah AI ini masa depan akan membahayakan Atau membahagiakan masyarakat Jadi sekarang ada parameter baru di dunia kan Ada GDP Ada yang tingkat bahagia Yang ini membahayakan atau membahagia Bahaya atau bahagia Haloo Oh Itu tadi robot kucing Ada robot kucing, robot anjing Bikin orang bahagia kali Itu maksudnya Buat Ono ya Oh itu sinyal otaknya direkam ya Itu yang dipakai di kepala Kayaknya buat ngerekam sinyal otak Wah Donnie ngeheng Ea nya kagak jalan di sebelah sana Terlalu semangat jadi ngeheng Tentu saja Kita taruh saja alat dimana Jalan jauh Sudah di bawah Baik Mau Kompetisi Tentu Kita tinggal kelas Bukan Mungkin Karena Ada sensor Bukan 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 ada yang ada yang kelewat gak nih oh gitu aduh buntan ya kalau Indonesia namanya Nadiem Nadiem Makarim ini Manadin ya Sok coba ngobrol Don kita coba pengen dengerin bahasa Inggrisnya Donny lagi buting 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 lagi buting